Pada tahun 2023 ini sudah banyak smartphone terbaru yang diluncurkan dengan spesifikasi yang mumpuni namun tetap terjangkau. Kalian dapat menemukan berbagai fitur dan teknologi terbaru di dalamnya mulai dari kamera yang canggih hingga performa yang cepat dan lancar. Mari kita bersama-sama melihat beberapa rekomendasi smartphone terbaik dengan harga 3 jutaan pada bulan ini. Dan temukan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang pertama ada Poco X5 Pro. Layarnya berukuran 6,67 inci AMOLED dengan kualitas mencapai FHD+. Layar HP ini juga memiliki refresh rate 120Hz yang dijamin akan sangat aman untuk bermain game. Dari segi kamera 4 buah lensa disediakan dengan kualitas yang cukup baik pula. Masing-masing dengan sensor utama 108MP, ultrawide 8MP, makro kamera 2MP. Untuk kamera depannya ada sensor 16MP. Semua fitur menarik akan mendapat dukungan tenaga dari baterai 5000mAh dengan fast charging 67W. Dengan harga yang cukup terjangkau itu, penggunaan chipset Snapdragon 778G jelas terasa sangat istimewa. Ponsel akan dibantu kinerjanya oleh konfigurasi memori besar, antara 6x128GB dan 8x256GB yang bisa kalian pilih. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang kedua ada Redmi Note 11T Pro. Dari segi layar ponsel ini sama-sama mengusung layar IPS 6,6 inci. Dengan resolusi Full HD+, dan dukungan refresh rate hingga 144Hz. Lubang tersebut terletak secara simetris di sisi atas dan berfungsi sebagai rumah kamera selfie beresolusi 16MP. Kemudian di sisi belakang terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera mikro 2MP. Untuk performa Note 11T Pro ditenagai oleh chipset Dimensity 8100. Note 11T Pro menawarkan pilihan RAM dan penyimpanan 6x128GB dan 8x256GB. Note 11T Pro ditopang dengan baterai 5080mAh yang didukung dengan fast charging 67W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang ketiga ada IQ Z7. IQ Indonesia bakal membawa smartphone baru ke tanah air. Pengumuman ini pas banget momennya dengan peluncuran IQ Z7 series di Cina beberapa waktu lalu. Dari Instagram resmi IQ Indonesia, smartphone yang akan didatangkan sub-brand Vivo tersebut adalah IQ Z7 5G yang kemungkinan besar. Bakal ditenagai prosesor Snapdragon 782G. Chipset terbaru dari Qualcomm. Sebenarnya, IQ Z7 5G juga meluncur di India. Namun ponsel itu ditunjang oleh prosesor Mediatek Dimensity 920. Bukan Snapdragon 782G. Sedikit mengenai chipset baru Qualcomm tersebut, sistem on-chip ini merupakan suksesor dari Snapdragon 778G+. Kembali ke IQ Z7 5G, smartphone ini mengusung layar seluas 6,64 inci dengan jenis IPS. Dan sudah mendukung refresh rate 120Hz serta HDR10 dengan cakupan warna DCI-P300%. Tepat di atas layarnya ada punch hole sebagai tempat bagi kamera selfie 16MP. Sementara di belakang ada kamera 64MP dengan dukungan OIS dan kamera 2MP dengan lensa depth. IQ Z7 5G pun dilengkapi RAM 8 atau 12GB. Dan penyimpanan internal 128 atau 256GB. Ada pun kapasitas baterainya 5000mAh dengan fast charging 120W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang keempat ada Realme 10 Pro. Realme 10 Pro tampil dengan layar IPS, tapi ukurannya sama-sama 6,7 inci. Ponsel ini juga dihias dengan lubang layar seperti saudaranya, refresh rate 120Hz serta resolusi Full HD+. Sebagai model terendah, Realme 10 Pro ditenagai oleh chipset Snapdragon 695 yang menawarkan konektivitas 5G. Chip itu dipadukan dengan RAM 6 hingga 8GB, dan penyimpanan 128 hingga 256GB. Daya tahannya sendiri ditopang baterai 5000mAh dengan dukungan fast charging 33W. Pada aspek kameranya, Realme 10 Pro dilengkapi dengan 3 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama 108MP. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Infinix Zero 5G 2023. Perangkat pengusung layar IPS LCD seluas 6,78 inci yang menawarkan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Seperti yang sudah disebut, perangkat bikinan Infinix ini diotaki oleh chipset Dimensity 920. Chipset tersebut dipasangkan dengan varian RAM 8GB, dan media penyimpanan seluas 256GB. Smartphone tersebut dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP. Dan 2 kamera lainnya yang sama-sama beresolusi 2MP. Layar perangkat juga dihiasi layar berubang pancol yang dijadikan sebagai wadah dari kamera depan selfie beresolusi 16MP. Baterai yang dimiliki adalah 5000mAh dengan pengisian daya cepat fast charging 33W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Samsung A23 5G. Samsung A23 5G memakai jenis layar LCD berkurang 6,6 inci. Ponsel ini memiliki resolusi Full HD+. Hape ini memberikan tampilan layar kualitas gambar jernih dan tajam hasil dari fitur 120Hz refresh rate. Hape Samsung A23 ini menggunakan chipset buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 695 untuk mengoptimalkan performa RAM 6GB dan tambahan RAM plus sampai 6GB. Untuk penunjang pemrosesan pada Samsung A23 5G. Sehingga total 12GB memori yang diusung. Memori besar juga melengkapi fitur canggih Samsung A23 hingga 128GB. Hape ini juga dilengkapi slot memori kartu microSD mencapai 1TB. Sementara pada kamera depan mempunyai sensor beresolusi 8MP. Sensor kamera OIS kamera pada kamera utama 50MP. 5MP Ultra Wide Camera atur fokus dengan 2MP depth dan macro camera. Kapasitas baterai hape ini berukuran 5000mAh lengkap dengan fitur fast charging 25W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Ticno POVA 4 Pro. Ticno POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci. Yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz. Di bagian atas layar terdapat polinode yang berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan 8MP. Sedangkan di bagian punggung Ticno POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP yang didampingi sensor AI serta lampu LED Flash. Ticno POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset Mediatek Heliogi 99. Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Kapasitas baterainya berukuran 6000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45W. Pengisian daya bisa dilakukan melalui port USB-C. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP. 8MP ultrawide, makro dan depth sensor 2MP. Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP. Redmi Note 11 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695. Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut, pesankan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB. Perangkat mengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang terakhir ada Vivo V27e. Untuk spesifikasi layarnya, Vivo V27e menggunakan panel AMOLED 6,62 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz, singkat kecerahan hingga 1300 nits. Layar tersebut dihiasi poni berbentuk punch hole yang menampung kamera depan 32MP. Di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP yang didukung OIS. Kamera bokeh 2MP dan kamera makro 2MP. Untuk dapur pacunya, Vivo V27e di tengah e-chipset Mediatek Keliogi 99 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128GB atau 256GB. Vivo V27e ditopang baterai berkapasitas 4600mAh dengan fast charging 66W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Demikianlah beberapa rekomendasi smartphone terbaik dengan harga sekitar 3 jutaan rupiah pada bulan ini. Dengan teknologi yang semakin berkembang, smartphone di kelas harga menengah pun semakin mumpuni dengan berbagai fitur terbaru yang bisa kalian nikmati. Terima kasih telah menonton!